Sidang perkara pencurian berupa Seng Bekas sebanyak 6 lembar atas terdakwa Dodi menjalani persidangan dengan agenda putusan dari Majelis Hakim. Dalam persidangan Dodi difonis Majelis Hakim kurungan penjara selama satu bulan di Pengadilan Negeri Jambi. Dodi Arya Pranata terdakwa kasus pencurian Seng Bekas sebanyak 6 lembar menjalani sidang dengan agenda putusan dari Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi selasa 26 Juli 2022. Dalam persidangan terungkap bahwa awalnya terdakwa berkeliling dengan sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Namun saat melewati tempat kejadian, terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat jahat hingga mencuri 6 lembar Seng Bekas yang ada di perkarangan rumah tersebut. Aksi terdakwa pun akhirnya ketahuan oleh warga. Diketahui terdakwa mencuri Seng Bekas tersebut untuk dijual dengan harga Rp10.000 per lembar dengan total Rp60.000 yang akan digunakan terdakwa untuk membeli rokok. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan terdakwa difonis satu bulan kurungan penjara. Dengan barang bukti berupa Seng Bekas dan sebuah motor, terdakwa bersalah sesuai dalam dakwaan Pasal 362 Junto Pasal 364 KUH pidana tentang tindak pidana pencurian. Iqbal Cek TV melaporkan.